Halo Sobat Melaku-Melaku Jajan, saat ini kita sedang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Tempatnya di depan sebuah tempat yang lagi rame di kalangan anak muda sekarang, berlama M Blok Space. M Blok Space ini dulunya merupakan perumahan dinas beruri atau perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia. Komplek perumahan ini dulu masih dihuni hingga tahun 2005, namun setelah itu ditinggalkan oleh para pemiliknya, hingga terpengkele dan menjadi bangunan kosong tak terpakai. Seiring waktu dengan adanya proyek MRT dan berkembangnya kawasan ini, pihak peruri akhirnya mencetuskan mengubah tempat ini menjadi ruang terbuka publik, bekerja sama dengan sebuah perusahaan jasa kreatif bernama Ruang Riang Milenial, hingga menjadi seperti sekarang ini. Di tempat ini sekarang terdapat berbagai macam restoran dan kafe dengan menu yang beragam, dari kuliner Indonesia hingga mancanegara. Tempat ini sekarang rame dikunjungi, terutama pada saat weekend dari siang hingga malam hari. Oke sekarang kita lihat seperti apa suasana di dalamnya ya guys. Oh ya guys, biasanya pada setiap akhir pekan ada pertunjukan live music disini, tempatnya ada di area belakang. Tempat ini lebih menarik dikunjungi pada malam hari, karena dihiasi lampu warna-warni yang menarik. Nah seperti inilah suasana di dalam M-Block Space pada malam hari. Oh ya guys, selain resto dan kafe, disini juga ada toko kelontong atau supermarket yang menjual kebutuhan sehari-hari, bernama M-Block Market. Oke setelah kita tadi melihat suasana di M-Block Space, sekarang kita udah di luar ya guys. Tapi masih di samping M-Block Space, yaitu di terminal Blok M. Beginilah suasana malam hari di depan terminal Blok M. Oh ya guys, di M-Block Space ini memang tidak tersedia tempat parkir khusus, karena sengaja akar pengunjung menggunakan transportasi umum seperti MRT dan bus mini trans atau Transjakarta. Buat teman-teman yang membawa kendaraan pribadi seperti motor, bisa parkir di depan teman literasi Marta THU ini atau di depan terminal Blok M. Sedangkan untuk parkir mobil, bisa di Blok M Mall, Blok M Plaza, atau di samping jalan komplek menuju Komplek Brury. Nah sekarang kita sedang berada di depan teman literasi Marta Christina THU ini guys. Tempatnya tak jauh dari kawasan M-Block Space tadi, dan tepat di samping terminal Blok M dan stasiun AMRT. Letaknya yang strategis menjadikan tempat ini selalu rame dikunjungi masyarakat dari berbagai kalangan dan usia. Taman literasi Marta THU ini dibangun sebagai area publik sekaligus pada kegiatan masyarakat dan komunitas sebagai ruang belajar, ruang diskusi, dan ruang galeri. Makanya di taman ini dilengkapi dengan fasilitas seperti panggung, perpustakaan, coffee shop, dan tempat rekreasi. Seperti inilah suasana malam hari di taman literasi Marta THU. Oke sekarang kita masuk ke dalamnya ya guys, seperti apa suasananya. Nah yang di depan ini adalah perpustakaannya guys. Tempat ini buka dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Di bagian tengah bangunan ini terdapat kolam dan panggung apung di tengahnya. Di panggung apung ini sering diadakan live performance dari para musisi lokal pada hari-hari tertentu khususnya weekend. Bangunan di sekiling area panggung ini bertingkat ya guys, kita bisa naik ke atas melalui tangga yang disediakan. Nah seperti inilah suasana dari atas. Sampai disini dulu jalan-jalan kita kali ini. Silahkan like, komen, share, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di jalan-jalan selanjutnya. See you guys next time. Sub indo by broth3rmax